Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi teman-teman di channel Permata Nusa Kambangan tiga bosan-bosannya kita berbagi wawasan sepengetahuan kita seputar batu ataupun permata dan kali ini sudah ada ya ahlinya ya ahlinya menurut Mas Alam sendiri ya ada di samping saya ada Mas Iman Selamat siang Assalamualaikum semuanya Mas Iman dan Mas Salam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh di kesempatan kali ini saya akan membahas ataupun mengetengahkan topik tentang intern dan berlian karena kita tahu ada yang namanya intern ada yang namanya berlian disini ada Mas Alam yang saya kira sudah sering berjualan ataupun mendapatkan intern ataupun berlian untuk dijual kembali kita ingin penjelasan menurut Mas Alam tentunya mas Alam ya bedanya apa Mas Alam antara intern dan berlian kalau sepengetahuan saya intern sama berlian itu emang sama cuman kalau intern itu itu berlian yang belum jadi istilahnya ya belum jadi dibikin lah belum jadi dibikin sempurna kayak gitu kalau berlian kan udah dibikin yang sempurna kayak gitu kalau menurut saya jadi kalau intern itu berlian yang baru didapat belum dipoles ya iya belum dipoles biasanya untuk berlian-berlian yang intern itu kan seingat saya itu yang dipakai mbah-mbah dulu itu dipakai untuk suweng ya iya iya kalau orang Jawa ya sukanya ya kayak gitu pakai suweng dari intern semua karena mungkin ya orang-orang Jawa dulu ya kayak orang Indonesia belum tahu cara mengolahnya mungkin jadinya dibikin semacam itu kalau untuk harganya intern dan berlian itu kalau untuk harganya sepengetahuan saya itu masih mahal di berliannya kalau sama intern perbedaannya ya ya mungkin kalau dilihat ya lebih indah berliannya mungkin kalau dilihat kayak gitu nanti kita kasih contohnya ya Mas Alam karena kalau langsung di video kayaknya tidak begitu jelas kalau ini yang yang apa namanya ini berlian yang lagi ini yang berlian kemudian ini yang intern kemudian untuk membedakannya bisa nggak Mas untuk intern ataupun berlian ya kalau perbedaannya ya itu kalau intern itu ya masih berbentuk kayak kerikil-kerikil kayak gitu lah kalau berlian kan ya udah jelas jadi jadi udah kayak ya udah digosok lah jadi permata kayak gitu kalau intern ya perbedaannya itu yang belum digosok sepenuhnya masih kayak bentuk kerikil-kerikil kayak gitu oke ya teman-teman ini seperti kerikil-kerikil kecil ya jadi untuk informasi ya Mas Alam ini beberapa kali saya buat konten juga pemilik dari toko perhiasan Perak Altan yang berada di pasar gede blok A nomor 158 Cilaca jadi saya kira untuk berlian ataupun internnya bisa digaransi teman-teman kalau ingin mendapatkannya kalau kurang yakin pastinya siap untuk diretur kalau itu betul-betul terbukti jadi sintetis ataupun tiruan tapi sepengalaman Mas Alam itu ya saya kira sudah mumpuni lah untuk membedakan intan berlian ataupun non berlian dalam artian bisa jadi tiruannya ataupun kaweannya seperti AD atau American Diamond yang biasa dipasang di cincin-cincin emas itu kan AD ya American Diamond ataupun lain sebagainya mungkin yang lab kreatif juga ada meskipun lab kreatif juga ada memonya teman-teman tetap ada memonya itu untuk menjelaskan secara detail jangan lupa teman-teman yang belum ngobong ngopi yang masih nyusu-nyusu juga saya juga masih nyusu ya karena saya anak kecil ya belum gede teman-teman udah nggak bisa gede lagi soalnya kalau saya kopi saja lah biar cospleng oke di sini juga ada Mas Iman teman-teman Mas Iman juga spesial batu permata khususnya batu-batu rubi, sapir dan juga ada beberapa batu-batu dari ciri khas Nusa Kambangan makanya beliau punya julukannya Mas Iman Nusa Kambangan Mas Iman ada yang ingin disampaikan untuk teman-teman mungkin Mas Iman Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semuanya sehat? Alhamdulillah sehat walafiat Ya ini hanya sharing saja sedikit tentang apa yang pemahaman saya ngerti tentang batu tersebut ada akik permata dan batu mulia jenis batu tersebut ini ada batu yang natural ada yang man-made ada sitetis dan lain sebagainya jenisnya banyak sekali ada juga yang lab kreatif ya ada juga yang lab kreatif juga awalnya dulu saya itu nambang penambang di pulau Nusa Kambangan dulu tahun 2011 jadi lama-kelamaan nambang merasa capek akhirnya jadi ngepul pengepul jual beli di samping saya sendiri ini koleksi sendiri saya seneng dan sangat-sangat seneng sekali di batu akik khususnya Senusantara jadi saya sendiri Alhamdulillah banyak teman banyak saudara dan mudah-mudahan ke depan menjadikan asbah bersegi dan ini tentang batu pemahaman saya tentang batu apa? inten dan berlian karena kita saat ini sedang membahas itu ya ya mungkin barusan sudah dijelaskan lumayan cukup bisa dipahami lah dari mas Alham beliau ini pengrajin sekaligus ini penjual inten berlian dan akik permata batu mulia juga saya rasa sudah cukup jelas loh mas Alham dijelaskan yang perlu lebih digampang ditirma oleh teman-teman gitu yang dapat dimengerti intinya tentang berlian tersebut itu DS Diamond Selector itu full di tesnya jadi di atas 9 ya? betul itu mentok di tes untuk DS Diamond Selector itu mentok full ada di tas itu malah belum tersiapkan ini ada nih mas Alham mas Alham juga ada ya teman-teman jadi ini pembuktian mumpung kita disini lagi ngopi nyusu supaya tidak tegang monggo nyusu dulu sambil nyusu ini ada inten ada berlian untuk inten juga sama ya sama kekerasannya ini kebetulan saya juga pakai Moisenit ya teman-teman jadi ini juga kita nanti akan kita cek kekerasan untuk Moisanit ataupun kecepatan DS nya Diamond Selector nya itu sama atau berbeda dengan berlian ya? ya kalau untuk kekerasan Moisenit sendiri itu hampir sama dengan berlian cuman bedanya kalau berlian itu natural kalau Moisenit itu Simulan Diamond lah lab kreatif itu maksudnya gitu gitu mas Alham coba langsung kita tes aja ini mas Alham coba di tes nanti kalau kurang jelas kita di video belakangnya atau di insetnya di hadapkan kamera kan langsung drop gitu coba di hadapkan kamera ya mas oke tuh mantap sekali DS nya full full DS pakai ikat nah ya ini perlian mungkin ya kalau nggak terlalu jelas ya ntar diselipkan video yang lebih jelas lagi ini lagi di tes lagi coba untuk yang ini mas untuk yang ini saya coba lagi oke full ya teman-teman full DS full kita coba untuk yang Moisenit ya dulu apa Moisenit Inten dulu kebetulan ini ada Inten banyak Inten gitu loh tenetangan ini sangat kecil sekali karena sangat kecil sekali jadi susah ini harus ada dudukannya ini nah kita buktikan untuk pertama untuk Moisenit nanti kemudian batu ati kekerasannya kita cek untuk kekerasannya ya teman-teman ini ini ada Moisenit ya ini ada Moisenit ya kita cek kekerasannya tak coba hampir sama kayak berlian jadi ini untuk pemahaman teman-teman yang yang supaya tidak keliru untuk membedakan antara berlian dengan Moisenit karena kekerasannya itu sama ya bisa dikatakan sama yang bisa membedakan tentunya untuk teman-teman yang sudah berpengalaman dan paham makanya untuk teman-teman yang baru atau pemula untuk memiliki diamond ataupun Moisenit tentunya harus ada referensi dari kawan-kawan yang sudah paham ataupun dengan para penjual atau seller yang recommended teman-teman supaya kita tidak keliru seperti yang saya sampaikan kalau keliru ya aduh kasihan teman-teman saya kira itu kemudian untuk yang batu biasa ya ya ini contoh untuk yang bacaan kekerasannya tentunya beda ini badar besi musah kambangan ya ini badar besi musah kambangan juga nanti nah cuma naik di berapa Mas Salam? cuma satu kalau bacaan itu nah cuma naiknya sedikit ya iya sedikit kemudian ini yang badar besi dari kebumen juga sama musah kambangan itu Mas? ya ini musah kambangan maksud saya sama sama jadi kira-kira untuk batu apik dengan batu permata ataupun rubi ya itu tadi rubi juga keras juga ya teman-teman ini rubi rubi ini yang dipakai Mas Salam sayem 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 nah kita kita coba salah satu koleksi dari Mas iman ya Mas iman termasuk spesial permata banyak banget permatanya ini rubi ini rubi ya enggak belum ini rubi kerasinya di 8 oh iya lebih rendah dari dari berlian berlian 8 7-8 lah kekerasannya 7-8 atau 9 ini teman-teman banyak banget ya salah satu seller saya bilang ya seller yang dulunya penambang sekarang sudah menjadi seller batu permata ataupun batu dari jilacap itu sendiri ada mas iman ada beberapa videonya yang sudah saya buat di konten ya untuk teman-teman seperti biasa yang ingin dapat memiliki koleksi-koleksi ataupun gosokannya langsung dari mas iman tentunya ada bahkan jika teman-teman ingin mendapatkannya di saat live itu pun bisa request nanti kalau pas ada mas alam ataupun mas iman bisa langsung kita tunjukkan kalau belum kita siapkan untuk teman-teman yang sudah request saya kira itu ada yang ingin ditambahkan mungkin mas alam ya saya mungkin menambahkan lah tentang pengetahuan terhadap berlian sama inten ya ya mungkin dari saya pengetahuan saya itu segitu kurang lebihnya saya mohon maaf kalau ada kesalahan ya kalau ada yang lebih paham lagi bisa komentar ya kalau ada kesalahannya saya mohon maaf cuman itu sepengetahuan saya terima kasih yang bertarik boleh untuk memiliki mas alam boleh boleh silahkan tinggal nggak bisa di lab juga bisa ya saat lab juga bisa ini juga mas alam beberapa kali jadi host saat lab ya teman-teman yang suaranya khas banget betawinya ya iya suaranya eh betawinya khas banget ya ini beberapa kali juga jadi host kalau teman-teman yang belum lihat gantengnya mas alam ini ya ini loh mas alam ganteng sehingga cuman gagah lah sedikit hahaha ini memang sudah melawat juga teman-teman kemudian mas Iman juga ada beberapa kali juga sering ikut di live BN cuman memang beliaunya agak pemalu orangnya untuk ini termasuk rekor pertama kali ikut live bareng ya di maksudnya ikut di konten dan ada mas Iman langsung biasanya bio malu-malu sebenarnya katanya bukan malu sih ya ya lima sama tiga jadi lima lu ya mempersiapkan diri untuk lebih pede sebenarnya luar biasa pedenya mas Iman saya yakin suatu saat ikut juga jadi host saat live BN ya mas Iman insya Allah saya siap karena saya harapkan gini teman-teman untuk suatu saat itu barangnya siapa nanti yang jadi host ya itu sendiri contohnya untuk mas alam yang jadi host ya mas alam untuk barangnya mas Iman yang mas Iman yang jelas kita pantau saya sendiri yang mantau kalau itu memang natural kita katakan natural kalau live creative kita katakan live creative karena itu saya bertanggung jawab terkait dengan batu-batu yang dijual saat live BN teman-teman kalau untuk yang di konten teman-teman silahkan kontak langsung ke pemiliknya atau owner nya dan transaksi sendiri untuk selanjutnya saya tidak bertanggung jawab karena saya hanya membuatkan konten untuk informasi saja sedangkan live BN ini terkait dengan di channel saya dan saat live juga saya kira itu semoga bisa menambah informasi untuk teman-teman yang masih baru dan yang sudah paham tentunya saya harapkan teman-teman bisa menginformasikan atau menambah informasi saya kira itu ya mas Iman dan mas Alam siap ada tambahan mungkin untuk penutup mas Iman tambahannya untuk kita semua mudah-mudahan diberikan kelancaran diberikan kesehatan Amin dan diberikan lancar rezekinya Amin ya Allah berkah dunia dan akhirat Amin ya Allah Ya Allah Ya Allah terima kasih Mas Iman Mas Alam ya mungkin ya segitu aja cukup ya terima kasih itu teman-teman tadi ada sahabat-sahabat saya Mas Alam Mas Iman yang sudah berbagi berbagi wawasan berbagi informasi berbagi pengetahuan tentang berlian ataupun intern semoga bermanfaat untuk semuanya dan yang ingin memilikinya nanti ada kontak dari Mas Alam ataupun Mas Iman untuk batu-batu termasa Mas Iman ada kemudian nanti Mas Alam berlian ataupun batu-batu yang lain juga ada terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Anda telah melalui share dan subscribe channel ini terima kasih